Halo semuanya, selamat datang kembali di What2Buy Mana kita membeli barang-barang yang amel-amel dan unik-unik Yang kayak bukan makeup aja gitu loh Contohnya ya, kayak pertama ini sering banget keluar di HP aku Loxus Instant Cleaner Katanya dia foam multi cleaner Bisa buat bersihin tembok, nelem, sofa, sepatu, car seat, dan tas Dan aku mau cobain bersihin sepatunya Ken yang udah kotor banget Wih, pake ini Kita akan coba pertama produknya ini Ini sepatu aku harusnya putih ya mom Nah ini dia, sepatunya harusnya warnanya putih seperti Snow White Seperti aku Tapi sekarang setelah menjadi kotor Terus katanya cara pakenya pocot sebelum digunakan Semprot ke bagian dinginkan Kalian lap dengan kain basah Atau digosok dengan sikat, ulangi jika noda membandel Kain basah temen-temen Oh ya kita bersihinnya satu aja ya Biar bisa liat duper rasa Kalau lu buka semasa Itu kebanyakan deh kamu Kebanyakan ya? Kebanyakan Tapi kalo diiklankan udah bisa gini Oke, sikat Sikat Kayak ini ya Kayaknya ini agak rempong ya dengan sikat gigi Tungguan tuh Aisyah Tungguan tuh Aisyah Nggak, gue penasaran Soalnya dapetnya sikat gigi sama ini Oh ini tuh sikat giginya dapet dari locus Dapet dari locus Cleanernya Yups Kayaknya ngga pake sponge deh Oke Oke Ih, saksudnya What? Kayaknya ngasih pake salip tangan deh guys Tapi diiklankan-ngasih kayak nggak disuruh ya kak? Nggak tau Di sini dua petunjuknya kayaknya nggak disuruh Tunggu Bersihkan sih Tapi bisa buat sepatu sama apa aja? Bisa sepatu, tas, car seat, sofa, helm, dashboard, sampai dinding Dinding bisa, Mat Bukan lu di rumah, Mat Bukan duduk gimana? Lumeong ya Gue ga melihat perubahannya karena gue belum melihat sebelumnya Kita liat nanti ya, kita bandingin sama yang belum diituin Terutama di area yang ini nih, kalau di area kain, yang bahan kain agak susah ya Apa emang warnanya abu-abu gini kayaknya? Putihnya harusnya putih banget, kayak gini Ternyata ini aku bantu Shout out tuh tuang bersihin sepatu tubuh Oke kita lah pake lamp basah Nah ini buat bersihin buka gue sebenernya Enggak, nanti langsung kepisahin Buat seorang awam seperti Tasha Parasha yang tidak pernah bersihin sepatu Ini jatuhnya adalah sangat mudah untuk membersihkan sepatu ya guys Coba kita taruh sini dulu Kita taruh sini, kita liat sebelumnya Tunggu ada putihan yang sebelumnya Enggak lah Nih, ini sebelumnya, ini sebelumnya Jadi kayaknya kalau di bagian kainnya kainnya masih basah ya Kayaknya jadi abu-abu Nah jadi kalau di bagian yang ini langsung bersih banget Tapi di bagian yang ini gak terlalu banyak perubahan sepertinya ya Lebih bersih sih kan tapi gak bisa jadi putih banget buat aku ya Iya tuh, tapi ini bersih banget bersih 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 Oke berhasil! Wah, mantap! Ini sun cleaner! Oke, selanjutnya kita punya alat pijit guys Alat pijit tapi buat pijit kepala Ini kocak banget sih Tapi aku tuh kayak, aku kan gak suka dipijit ya Lihat-lihat, ini tuh dari Philips Dan ini ada kayak 4 titik gitu disini Terus cara makanya gini ya? Ya Cara makanya gini, ditaruh di kepala, bener-bener di kepala kalian Gue takut banget, gue takut banget Terus abis itu, nih ada pencetannya Ada ini sama ini Terus saya nyala ini gimana? Dijet dulu Oke, ini udah nyala Oh my god Sekarang saya kepala gue kayak ditarik Rimbat ya? Oh, kayak gitu Enak Enak bener-bener Sumpah enak, tapi kayak belum bener-bener udah langsung ya Enggak kencang belomnya Gimana? Harusnya gini Tuh, ini bisa di kode ini-nya ya? Strong-nya ya? Iya, bisa Aku bisa marih strong ya, karena aku harus ke kepala Gidip aku banyak ke kanan Taunya tidur Oh ini mijitnya lama banget ya? Siap, kemarin yang paling strong Oh, bisa dicepetin Bisa dicepetin, guys Jadi kalo mau cepetin, pijat yang ini Nah, oh ini tuh buat geter Jadi ada geternya juga Oh my god Menurut aku ini enak Tapi kayak proses mijitnya tuh lama banget, itu gak sih? Kayak nggak Ngeeeeeee 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 Ngeee Ngeeeeeee Jadi kayaknya kayak gak kayak di gerimba Iya, jadi gak kayak Ngeeeng Ngeeeng Kembali gak sih maksud gue Ini gak? Jadi kayaknya ini gue gak lo gak pakai lagi nih Jujur Kayaknya skornya dari aku ini Enam Tapi ada yang suka gak? Ngeeeng 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 Iya kan kaya Soalnya dia tuh gincang Soalnya dia begini doang ya? Harusnya begini Harusnya tep, 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 tep Kalo dia tuh kayak tep Nah Gitu, jadi sorry I don't like it Next Next ada apa? Ini Aku buat apa tuh? Buat pokok bisa ga? Harusnya sih bisa ya Buat tunnel 800 ribu buat bersihin tungau Itu cuma ada satu pencetan Oh, bener Wah ini enak banget sih Kebersihinnya, sumpah Kayak berasa semuanya tuh Ketangat gitu kotorannya, liat ya Tuh Masih ga ada semua debu-debunya Oh iya Baca, baca, baca Ini kita angkat ya Liat sih guys Liat kotorannya sebanyak itu Dia sampe ke pojok-pojok Keangkat juga Liat Walaupun ini ukurannya gede Tuh Liat Walaupun abis susah sih Tapi tuh ini buat rumah Bukan buat tangan Tapi ini bersih, keangkat gimana dong Bisa Oh my God, liat jepit rambut Oke, sekarang ya sebelah sini kita angkat Wow Wow, gila kotornya Wow, so dirty Gila, krikil-krikil aja kanket Mungkin cara diobot lu Oh jadi kayak ada yang dikatnya Ini bagus banget sih, sumpah Boleh kan liat sampahnya Oke, sampahnya segini Wow Tuh Ini dari namanya Notale ya Ini worth it, parah ini seratus dari aku Notale Worth it, worth it, worth it Gue jadi kayak pengen beresin semua yang ada di rumah ini Setelah melihat oleh Notale ini Wow Wartesup aja jadi buruk Kayak bersih banget gitu maksud gue Ini warna biru Harat rambut aja keangkat Udah rambut aja Wow, city's flying banget Sumpah gue pengen beresin serumah-rumah rasanya Coba ga sih Bisa dicopot Oh, itu tuh Tuh kotorannya keliatan ga? Wow Seru banget, guys Ini kekurangannya agak panas ya Tapi ga kapal juga sepanas Sama dia kan ga wireless Jadi agak ribet gitu Coba kalo dia wireless ya Panjang ga kapal? 2 meter 3 meter Oh, 3 meter Wow, kita Tetep serah punya dari aku, Notale ini Worth it, worth it, worth it Ya, ya, ya Worth it Worth it Morning Ya Harganya berapa, Kak? Harganya Rp. 100.000an kan tadi? Rp. 100.000an Mau keluar atau mau reaksi Rp. 100.000an Selanjutnya ada ini, guys Selanjutnya adalah Apa namanya? Ini tuh viral banget di TikTok Jadi ini eyebrow stem gitu Kayak buat bikin alis gitu Kita coba di sini ya Jadi kita tinggal tempein klasternya Gini nih Jadi kalo kalian beli ini Kalian akan langsung dapetin kayak sisir sebelumnya Terut kalian akan ngedapetin ini Ini tuh kayak stem-stem buat alis Tapi berbagai macam bentuk berbeda gitu loh Aku harus pilih dulu nih Yang mana yang cocok buat alis gue ya Tuh liat deh bentuk-bentuk alisnya banyak banget Stem-nya banyak banget, guys Dapet berapa banyak nih? Wow, sama aja ya? Enggak beda-beda tuh Ada yang alis lurus Ada yang alisnya ngedekuk ke bawah Ada yang alisnya tipis Coba kita coba yang ini aja deh Coba ya Kayaknya ini bisa sih di alis aku Bisa ga ya? Kayaknya sih bisa sih Kayaknya bisa Ada yang lebih tinggi lagi ga sih alisnya? Atau ini nih 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 Nah kayaknya ini yang buat alis aku cocok Nah ini bisa nih buat alis gue Jadi tinggal gini Terus karetnya dipasang di ujung sini Sama di ujung sini Harganya Rp60.000an Nah terus bisa kalian bandoin gini guys Gitu Terus dipasin sama hidung kalian di titiknya Kita sisir dulu alisnya Terus katanya sih kalo mau lebih Apa namanya? Mau lebih long lasting Dipakein concealer dulu Jadi kita ratain pake concealer dulu Disininya Gini Kita sisir Di alisnya Aku saking seringnya keluar di FYP gue Gue sampe tau secara detail ya Cara penggunaannya Terus kalo ada orang yang salah pake Gue kayak Ih mau pakenya Dan terus ini dia eyebrow stepnya Here's the magic Dapet sepuluhnya dua ya by the way guys Nah terus di stepnya itu cuma di bagian ujung luar Di stepnya di bagian luar gini Gitu Terus katanya gue gagal Tadi banget kalo gue gagal Sebab itu disisir Yah Salah Sisirnya ganti dulu Jadi bagian depannya dibiarin kosong aja ya guys Tunggu Ini kayaknya isinya ada disininya ya Iya bener Nah Gini Berhasil ga ya? Dur-durkan deh Nah bagian depannya kita blur-blur aja gitu Jadi hasilnya katanya natural Kayaknya gue kurang tebel pakenya Aku juga ga tau nih yang aku ambil beneran sesuai bentuk alis aku atau engga Agak sesuai tuh disitu Milih itunya ya Karena ini kan berantakannya di kertasnya Oke ini moment of fruit ya Kita buka sekarang sama-sama Satu Dua Tiga Oh my god pas banget buat kalo lagi mager bikin alis coy Iya gapapa ga usah cape-cape gini-gini Udah tinggal diiniin lagi Dan udah pasti dijamin simetris Harganya 60 ribu Iya kan Wow Wuuu 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 Tapi perlu di adjust dikit aja Iya tinggal digini-ginin aja dikit tuh Itu juga kayaknya karena gue newbie Ini aku pertama First time First time use langsung berhasil Dengan yang ini yang ga tau sebenernya bentuk ini tuh yang paling pas buat aku atau engga Masih banyak bentuk-bentuk lainnya gitu Tuh ada yang lurus Ada yang Oh my god I love it Oh my god gue ga nyangka gue bakal suka sama alis ini Aku akan siap Harganya sama terlihatnya 30 ribu Harganya cuma 30 ribu Oh my god Simpen-simpen Simpen-simpen Satu lagi kayaknya ini juga cocok lagi di alis gue nih ini Ya kita simpan Ini worth it parah Ini worth it parah Jadi gue kalo makeup tinggal gitu deh Tapi warna itunya cuma satu doang kan? Iya cuma satu doang Tapi ini udah cocok banget Tapi bagian atasnya ada yang kayak Oh kan tapi belum makeup Nanti kan kita pasti pake brow cara lagi gitu Oh iya Maksudnya buat apa sih 30 ribu Ibu eyebrow stamp ini worth it banget gitu Ini pemula yang ga bisa bikin alis Karena ga dandan ga sih? Iya Ga aneh gitu loh kelihatannya walaupun ga dandan Oke 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 Kak Alphabet Terutama di alis yang sebelah sini lebih berhasil dibanding yang sebelah sini Karena tadi yang sebelah sini aku agak kebanyakan salah pake spoolie Iya Oke Next product Next product ada Joas Ada Joas Harga 70 ribu Oh pantesan Merkecil 70 ribu Tunggu aku mau nyimpen harta karun aku dulu Tunggu aku mau nyimpen harta karun aku dulu Sebelum bilang ya Selanjutnya Ini ada beberapa mie yang pengen aku coba Karena ini mie nya unika banget ini Kalian tau Irvings yang salted egg cemilan itu kan? Sekarang mereka punya mie ada yang rasa spicy Ada yang salted egg original Sama satu lagi adalah Ini yang di tengah ini Indomie tapi rasa kebully Yang paling aku penasaran ini Indomie rasa kebully si jujur ya Dan kalo dari porsi bisa keliatan Paling sedikit porsinya Indomie rasa kebully So tiny Indomie rumah-rumah lebih kecil ya porsinya Gue liat Tapi rasanya kita liat ya Kayak gimana Ini ada kismisnya kak Kita coba Iya ada kismisnya by the way Kemarin gue liat ada orang makan terus kayak Eh Indomie rasa kebully ada kismisnya Kok gue banget gitu Nah kita coba ya Oh Enak loh Ya mi? Kalo makan falatung gue rendang Tuhin 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 Kayak ayang gula Ayang gula Akan rendang gitu Iya kan? Enak Enak banget Enak banget? Enak Gujang udah mi? Tentut gue dikit banget Maksudnya dikit banget Bagi kalorinya dikit banget Tentu aja Cerep loh Udah sedih Eh, 400 kalori 400 kalori Hujuk Ini cuma 100 kalori loh 100 kalori berapa lajian? Gak lah ya 500 Serping per package Terlalu makan Nasi bosnya 490 kalori Enak banget Berbungkus 500 kalori Berbungkus Yang ini botol rasanya menggogar Yang ini kita coba yang spicy Yang ini kita coba ya Si Irwin yang salted egg spicy Tau sih lo liat ya Indomie ini enak banget ya Rasa kebuli Sumpah Coba terakhir yang salted egg original Kita akan cobain ya Paling enak Indomie kebuli sih sejauh ini Itu belum diaduk kali kak Pucet gitu Pucet tuh Dipes kali ya Kita coba Hmm Not my style Yang paling enak menurut aku Indomie kebuli Eh mungkin harus makannya pake Creeping earpinsnya ya Mungkin Bebebebe Bebebe Bebebe Enak banget Indomie kebuli ya temen-temen Wow Enak banget ya Kayak rengu makan Ngasih Ngasih panjang kan Ngasih kebuli Ngasih kebuli Kayak pake kubuah gak sih Kayak gule Kayak rendang Gitu Nggak kayak ngasih kebuli Kalo kebuli tuh ada khas banget gitu Kalo ini tuh gak ada Pasti lidah Indonesia banget Wow Indomie nya best 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 Oke itulah dia Mencoba bareng-bareng unik bersama Tasha Panasya Mari kita tutup saya videonya Komen di bawah Bareng-bareng apa lagi Yang harus aku beli Do you want to buy? And I'll see you on my next video Bye bye